Tim pelatih Madura United tiba di Indonesia, pelatih Madura United FC, Mauricio Souza beserta jajaran tim pelatih lainnya, sudah tiba di Indonesia, guna menjalankan tugas meracik tim berjuluk Laskar Saper Kerap. Rombongan tim pelatih langsung berkunjung dan menemui bos Madura United FC, Ahsanul Kosasi di Jakarta, Minggu 21 Mei 2023, sekaligus mempresentasikan berbagai rencana program yang hendak dijalankan. Tim pelatih sudah tiba di Indonesia, mereka langsung menemui Presiden Klub, Ahsanul Kosasi untuk menjelaskan beberapa program dan target musim ini, dikutip dari salah satu jejaring media sosial, Medsos resmi Madura United FC. Rombongan tim pelatih dari negeri Samba, Brazil, nantinya segera merapat ke Pamekasan, guna memulai latihan bersama squad yang sudah dipersiapkan menghadapi kompetisi mendatang. Selamat bertugas dan sampai jumpa di Pamekasan, Coach, Pungkasnya. Sebelumnya manajer Madura United FC, Umar Wahdin menyampaikan tim kebanggaan supporter Madura Bersatu, dijadwalkan berkumpul dan menjalani latihan di Pamekasan. Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023, Lusa. Seyokyanya selamat Nur Cahyo dan kawan-kawan, dijadwalkan berkumpul lebih awal, yakni pada Senin tanggal 15 Mei tahun 2023, lalu. Hanya saja jadwal ditunda karena beragam alasan. Sementara saat ini total Madura United untuk menghadapi Liga 1 2023 terdata sebanyak 21 pemain. Masing-masing Alberto Goncalves, Alex Fangin, Andik Rendika Rama, Bayu Gatra Sanggiawan, Pahrudin Arianto, Pawait Ansori, Febi Ramzi, Guntur Ariyadi, Karisma Ramadhani, dan Koko Ari. Selain itu juga terdapat Namali Yujun, Makek Aldo, Malik Risaldi, Novan Sasongko, Riki Aryansyah, Salim Tuharea, Satria Tama, serta Selamat Nur Cahyo. Termasuk juga empat pemain asing yang sudah dipastikan menjadi bagian dari keluarga besar Madura United FC, yakni Trio Brasil, Cleberson Martins, Hugo Gomez, dan Lulinha. Serta satu legion asing ASEAN, Jacob Mahler. Selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati